karena mungkin badannya sakit berapa hari di rumah tapi sebenarnya di infus tapi saya coba aja ke rumah sakit beliau nya gak mau saya pujuk-pujuk akhirnya mau ke pengobatan tradisional boleh disini seperti apa? kronologinya kayak peranyaan beliau memang kesehatannya udah belum penyediaan terus juga tekan darahnya tinggi terus kemarin sumpah jatuh padahal cuma gak terlalu tinggi jatuhnya habis itu karena mungkin badannya sakit berapa hari di rumah tapi sebenarnya di infus tapi saya coba aja ke rumah sakit beliau nya gak mau sampai saya pujuk-pujuk akhirnya mau ke pengobatan tradisional saya bawa ke sana agak sedikit mendingan tapi besokannya kayak gitu lagi sama keadaannya terus yaudah tadi saya pujuk lagi ke rumah sakit beliau mau akhirnya saya bawa langsung ke rumah sakit tapi di perjalanan udah meninggal sakitnya sakit yang bener-bener gak bisa bangun dari tempat tidur ya baru sekitar 5-6 hari ya bentuk usia bentuk usia di usia 60 60 dan 60 ya gak ada pirasat gak ada pirasat apa-apa saya yakin kalau beliau sembuh ya mungkin ada permintaan terakhir dari mama atau komunikasi kakak terakhir dengan mama seperti apa oh sampai tadi saya bawa ke rumah sakit beliau masih bisa baca baca-baca doa-doa tiba-tiba matanya yang melihat ke atas udah gak sadar lagi ini gak kak oh baik kalau beliau orangnya baik gitu cuman beliau aja emang sangat sayang sama semua anaknya terutama saya gitu jadi kalau saya makan pasti dimasakinya kalau saya lagi makan diambilin minum kalau subuh kalau subuh dia pasti ke kamar bawa-in kopi air putih terus bongin saya suat subuh dia gak akan berlanjar dari kamar karena sebelum saya bangun dari tempat tidur terus ngambil air budu dan sholat gak akan mau dia beranjak gitu itu kebiasaan yang mungkin akan dilakukan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati